Satu hari julang mencoblo sampil keadaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur esok. Sejumlah persiapan dilakukan di tempat mungutan suara 18 di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Nurhaini Amir. Neni bagaimana persiapan di TPS 18 saat ini Neni? Ya Elisa memang saat ini merasa sekali saya sedang berada di TPS 18 ke Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari, Surabaya. Di mana di TPS ini memang masih didirikan dengan tenda. Dan rencananya pada sore nanti baru akan dilakukan distribusi terhadap logistik-logistik untuk keperluan pencoblosan esok hari. Dan TPS 18 sendiri merupakan TPS yang terhadap dari kediaman salah satu kandidat atau tepatnya calon gubernur Jawa Timur nomor urut 4 Koviva Inder Parawansa. Di TPS 18 ini diperkirakan akan ada sekitar 300 orang yang akan memberikan hak suaranya pada pemilihan yang akan digelar esok hari. Pemilihan atau pemutang suara sendiri akan dilakukan pada pukul 7 pagi hingga pukul 13 siang. Dan di TPS 18 ini menurut informasi yang saya peroleh bahwa di TPS ini pada periode lalu Koviva Inder Parawansa menang telak dari kandidat-kandidat lainnya. Dan bukan hanya di TPS ini melainkan di Kecamatan Wonocolo semua TPS-TPS Koviva Inder Parawansa menang telak. Dan di Kecamatan ini memang bahas dan aplikasi maksud saya. Dan saat ini juga di rumah calon gubernur nomor urut 4 sedang dilakukan proses perampungan para tim sukses yang akan disebar ke beberapa tempat mengungutan suara esok hari. Dan rencananya memang dari pengakuan salah satu jurubicara Koviva Inder Parawansa, satu tim sukses akan disebar ke satu TPS untuk di dalam menyaksikan pemungutan suara. Dan untuk di TPS luar akan ditetapkan ke dua orang sahaja. Kembali ke Anda Elisa. Baik, terima kasih Dedy atas laporan Anda. Kami akan tunggu informasi selanjutnya. Selamat pertugas kembali. Nuraini Amir.